Intro Bagaimana cara saya membuat bolu pisang No mixer, no oven, no timbangan Cuma pakai takaran sendok Sebelumnya silahkan tekan subscribe dan tombol lonceng ya Juga follow akun instagram dan facebook saya Bahan-bahan untuk membuat bolunya adalah Pasti pisang ya Saya pakai pisang yang sangat matang Cuma ada 2 pisang di rumah Jadi saya pakai 2 pisang saja Lalu 2 butir telur Yang ukuran sedang Dan ini gula pasir Saya hanya pakai 5 sendok Makan gula pasir peres ya Sendok peres Lalu yang ini adalah tepung terigu Saya pakai tepung segitiga biru Tepung terigunya yang saya pakai adalah 9 sendok makan peres Lalu kemudian ada coklat bubuk 1 sendok makan Lalu ada soda kue Ini adalah soda kue Setengah sendok makan dan setengah sendok teh garam Untuk topping saya pakai coko chips Tapi bebas ya Boleh pakai apa saja toppingnya Ini dia bahan-bahannya Bisa di screenshot ya teman-teman Ya caranya yang pertama Saya haluskan dulu Pisangnya Yang saya pakai adalah garp Untuk menghaluskannya ya Jadi tekan-tekan saja Pisangnya sampai hancur Dan menjadi halus Ya mungkin tidak bisa halus banget ya Seperti ini Nah kalau soda lalu seperti ini Bisa kita sisihkan dulu ya Lalu kita akan kocok telur Tadi ada 2 mitir telur tadi Dengan gula pasir Ngocoknya Sampai larut saja Kita bisa kocok penggunakan balon whisk Seperti ini Atau jika tidak ada Bisa kita gunakan sendok Seperti ini ya Apa saja boleh Yang praktis saja Nah karena disini saya punya balon whisk Saya aduknya pakai balon whisk Kalau sudah tercampur rata Kita bisa sisihkan dulu ya Kita bisa siap-siapkan bahan-bahan keringnya Kita campur jadi satu ya Tepung terigunya Juga coklat bubuk Juga soda kue dan garam Kita campur dulu Di sebuah wadah ya Sebelum kita tuang Kita aduk-aduk saja Supaya tercampur rata Ya diaduk-aduk Supaya tercampur rata Nanti supaya mudah pengocokannya Kalau bahan kering sudah tercampur Kita masukkan ke adonan telur Dengan cara disaring ya Supaya tidak ada yang bergenjil Nah seperti ini yang bergenjil Jadi tidak ikut Kita campurkan bertahap ya Lalu kita aduk Sampai tercampur rata saja Kita aduk terus Seperti ini Ya kita aduk sampai tercampur rata seperti ini ya Nah jika sudah tercampur rata Kita siapkan minyak goreng 35 ml ya Tadi lupa tertulis Minyak goreng 35 ml Kita tuangkan ke adonannya Pakai minyak goreng Yang baik ya Yang bagus Jangan minyak goreng curah Kalau bisa Nah ini minyak goreng 35 ml Saya campurkan Lalu kita aduk kembali Adonannya Seperti ini Kalau sudah seperti ini Adonannya Kita bisa campurkan Pisangnya Tadi pisangnya sudah kita sisihkan Kita siapkan Kita campur Masukkan ke adonannya Seperti ini Nah sedikit-sedikit sambil diaduk Sambil Lalu kita aduk pisangnya ya Sampai rata Jangan Sudah dipercampur rata Pisangnya seperti ini Kita bisa siap-siap Untuk memasukkan adonannya Kedalam loyang Loyang yang saya pakai Itu adalah Loyang Agar-agar yang kecil ya Seperti ini Loyangnya sudah dioles Si margarin Ya adonannya Kita tuang pelan-pelan Kedalam loyang Supaya tidak tumpah Jangan pakai Siarokannya ya Apa namanya Sepatula Sepatulah 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 Sampai adonannya Habis ya Sudah Kita ketuk dulu sekali Lalu tinggal kita beri topping Disini saya punya cokot chips Ya dibuat semenarik mungkin aja Meletakkan cokot chipsnya ya Boleh acak Ini Dan Kebetulan ada juga Irisan almond di rumah Jadi saya pakai juga topping almond Seperti ini Kalau sudah Sambil kita tadi panaskan dendang Kita Hukus selama 30 menit Tutupannya Kita pakai kain-kain ya Di atas Seperti ini Supaya Airnya tidak jatuh Kedalam adonan kue Dengan api sedang Selama 30 menit Ini dia Setelah Matang Masih panas Jangan lupa kita dinginkan dulu ya Teman-teman Ini dia hasilnya Setelah didinginkan Cantik ya Kita lihat yuk Dalamnya seperti apa Tentu-tentu kita iris Wow Perfecto Sempurna Menurut-menurut banget Moise Adonannya Dan lembut Anak-anak pasti suka ini ya Lumayan buat hidangan sore di rumah nih Saat tes bebe ini Kita perlu kreatif ya bun Kita tes rasanya Sampai jumpa ya Kena Dan lupa like Sampai ulasen Letak Selamat malam